Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka Selamat menonton dan semoga terhibur Cerita ini hanyalah sebuah cerita fiktif belaka Sebuah cerita horror yang konon terjadi di sebuah pondok pesantren Sebut saja namanya adalah Herlina Ia adalah seorang santriwati dari sebuah pondok pesantren yang ada di daerah Jawa Timur Ia adalah santriwati baru di pondok itu Anaknya berparah secantik dan juga ramah Namun entah mengapa perilakunya kurang disukai Bisa jadi memang pendidikan di pesantren berbeda dengan sekolah umum lainnya Pendidikan tentang mata kerama Serta hubungan antara pendidik dan peserta didik yang sangat terjaga dan ketat Tak seperti di sekolah-sekolah umum lainnya Karena merasa apa yang dilakukannya masih wajar Walaupun banyak yang mengacuhkannya Walaupun banyak yang tidak peduli dan tidak menyukainya Si Herlina merasa tidak ada masalah Entah hal itu terjadi mungkin karena perilakunya yang kurang patut Atau kebiasaan-kebiasaan lain yang kurang bisa diterima oleh beberapa ustadz Dan beberapa santriwati lainnya Eh itu kan ustadz Jepans Kalau tidak salah dia kan masih single tuh Wah enaknya aku coba godain Pak ustadz assalamualaikum Eh iya walaikumsalam Ada yang bisa dibantu Enggak pak Cuman mau bilang sesuatu Eh apa ya Siang ini pak Jepans ganteng banget deh Hah ganteng Wah kamu jangan gitu lah Masa sih Wah aku jadi malu Iya Ganteng banget Tapi bohong Tuh bohong ternyata Kira beneran Sampai GR aku Malu banget deh Sampai jumpa Di waktu yang lainnya Aduh Apa sih ini Aduh 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 Lenyer Lenyer Aduh Gatel 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 Apaan sih ini Aduh Gatel banget deh kepala aku Kayak ada kecoaknya Iya Iya Masih ini gara-gara kemarin kita tidur dekat Herlina Iya Iya nih kayaknya Aduh Aduh Baiklah sekian untuk hari ini pelajaran Fikihnya Sebelum saya akhiri Adakah yang ingin ditanyakan? Saya pak Iya silahkan Gini pak Aduh jadi malu Kan dalam ajaran agama Islam Ada tuh yang namanya poligami Bapak ada niatan nambah istri gak? Iya Ya insyaallah Tapi perlu diketahui Bahwa laki-laki hebat itu bukan dinilai Dari banyaknya yang membagi cintanya Akan tetapi bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan Dan cinta sepenuhnya pada wanita yang saat ini ada di sisinya Ih cuca deh Ntar kalo ada lowongan Saya daftar ya pak Wala nduh Nduh sampean ini ada-ada aja Kok ngebet banget sih Yah perbaiki akhlakmu Dan jadilah muslimah yang solehah Jangan kayak gini Ngoda sana Ngoda sini Ntar sampean nanti malah dikira kimcil sariah loh Laka aku dibilangin kimcil sariah Jadi malenjir Beberapa kali diingatkan Namun masih saja Sifat cari perhatian Herlina belum juga berubah Malahan kemudian Demi mencari perhatian yang lebih Seorang ustad muda bernama Ustadz Jepans Ia akhirnya nekat melakukan sesuatu yang berlebihan Hah sepi banget nih Teman-teman Juga santriwati senior lain Pasti masih kumpul di aula jam segini Biasanya sih gak ada orang di kantor pengurus pesantren Wah kok gemetar ya Tuh kan Gak ada siapa-siapa Betulnya juga gak digunci Hmm mana ya meja Pak Jepans Aha Disitu tuh kayaknya Biasanya Dia selalu simpan jam tangannya Di dalam laci Gue ambil aja dah Duh Ada orang gak ya ini Duk-duk rasanya Moga aja gak ketahuan Eh guys Maling guys Maling Woy Maling jangan lari Hah gak kusangka Teman satu angkatan kita Ternyata maling Ayo Jangan kabur kamu Ngaku kamu Teriakan kedua temannya yang keras Setelah memergoki Herlina Yang mengambil arloji Milih Pak Ustadz Jepan Kemudian mengundang banyak sekali Santriwati lain Yang datang ke TKP Ayo ngaku Jangan pura-pura gak salah kamu Iya Jangan pasang wajah memelas Kayak kucing habis ketahuan Nyolong ikan asin kamu ya Oh no Udah-udah Astagfirullahaladzim Biar Ustadz dan Ustadzah saja Yang menyelesaikan urusan ini Kamu nak Tini dan nak Tina Ikut juga ya ke kantor pengurus pesantren Sebagai saksi Setelah itu ketiganya diinterogasi Dan lama-kelamaan akhirnya Herlina pun mengakui dengan santainya Dan menyampaikan alasan kenapa dia melakukannya Maaf Pak Ustadz Tadi memang saya yang ambil arloji milik Ustadz Jepan Tadinya sih rencanaku Kalau Pak Jepan sekebingungan Gara-gara kehilangan arloji Baru aku muncul Biar dikira aku yang nemuin gitu Ya namanya aja usaha kan Pak Waduh usaha ya usaha Nduk Tapi caramu cari perhatian Kalau seperti itu Ya salah Nduk Udah ya Jangan pernah diulangi lagi yang kayak gini Ini gak baik Ini benar-benar perbuatan yang salah Dan rapat para Ustadz pun berlangsung setelahnya Dalam rapat tersebut dibahas juga masalah kedisiplinan Santriwati yang ada di pondok tersebut Disitu ternyata si pemilik arloji Pak Jepan sebenar-benar gak terima Ia merasa harga dirinya dipermainkan oleh Santriwatinya sendiri Dengan perasaan kesal akhirnya Ia pun ingin diberlakukan hukuman kedisiplinan kepada Herlina Agar perilaku buruknya segera dapat dirubah Dan ternyata tak jauh dari situ Herlina sedang menguping pembicaraan mereka Ia merasa sangat ketakutan Membayangkan hukuman kedisiplinan yang akan diterimanya Astagfirullah Aneh gak terima Ustadz Ini anak harus diberikan hukuman kedisiplinan Biar ada efek jerah gitu Ya Allah Hukuman kedisiplinan Ya Allah Apa yang akan terjadi pada aku nanti Malu banget aku juga takut Aku harus kabur dari tempat ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Si Herlina mau kabur tuh Ya lari kencang ke arah gerbang Apa kabur Wah gak bisa dibiarkan ini Pak saya minta izin dulu Pak Biar saya mengejar anak itu Iya Pak tapi tolong Jangan dimarahi ataupun dibukul ya Pak Kasian Kita tetap harus prosedural Pak Pak Jepan harus tetap berkepala dingin Iya Pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alah Anak ilah kok malah kabur kok Aku harus pergi dari tempat ini Aku mau pulang saja Aku mau pulang Eh Herlina tunggu Mau kemana kamu Berhenti kataku Ya Allah Resta itu mengejarku Gak mau Gak mau Nebut Ngejar rejeki adalah ibadah Semakin nebut Semakin dekat dengan Tuhan Hehehe Eh 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 Nama ada disitu Eh Minggir Minggir Astagfirullahalatin Kenapa jadi begini Tolong Siapa saja Tolong Astagfirullah Maaf ya Pak Tadi sudah ku klakson Dan sudah ku rem Tapi ternyata gak sempat Maafin aku ya Pak Segera Beberapa warga Sekitar Pondok Membawa korban Kecelakaan tersebut Menuju ke rumah sakit Supir truk pun Segera menemui pihak Yang berwajib Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Dan pimpinan Pondok pesantren Segera Menghubungi Keluarga korban Assalamualaikum Pak Ini saya Selaku pimpinan Pondok pesantren Saya ingin Memberitahukan Bahwa putri bapak Mengalami Kecelakaan Tadi Dan saat ini Dia dalam Perjalanan Menuju rumah sakit Baiklah Pak Baiklah Terima kasih Atas informasinya Terima kasih Padahal Kamulah harapan Bapak Ibumu Hanya Kamulah Satu-satunya Yang bapak Dan ibu Miliki Dua minggu berlalu Setelah terjadinya Kecelakaan Kecelakaan itu Tampak Ayah Herlina Terlihat Seorang Diri Dengan Sabar Menunggu Putri Semata Wayangnya Istrinya Sudah Meninggal Dunia Beberapa Tahun Yang lalu Dan Sejak saat Itu Ia menjadi Single Parent Merawat Herlina Sendiri Hingga Di Usia Remajanya Ia Sangat Menaruh Harapan Bahwa Suatu Saat Kelak Di Masa Tuanya Anak Semata Wayangnya Inilah Yang Bakal Merawatnya Dalam Lamunannya Ia juga Sangat Menyesal Mengingat Kenapa Pada Akhirnya Ia merelakan Keinginan Anaknya Padahal Dulu Ia sempat Mengkhawatirkan Putri Semata Wayangnya Yang Berkeinginan Untuk Melanjutkan Sekolah Tingkat Atas Sekaligus Tinggal Di Pondok Pesantren Eh Yah Kenapa Wajahmu Murung Kamu Serius Mau Ke Pesantren Iya Yah Khawatir Yah Aku Bakalan Patuh Kok Disana Ya Ayah Khawatir Kebiasaan Bergurau Yang Kadang Berlebihan Dan Juga Usil Dengan Kawan Kawan Mu Bisa Saja Disalah Artikan Disana Jangan Khawatir Yah Herlina Udah Gede Kok Lagian Kalau Di sekolah Umum Aku Temannya Dikit Dan Ayah Kan Pulangnya Juga Sore Kalau Salah Pergaulan Terus Gimana Ya Juga Si Yaudah Baiklah Pokoknya Kamu Harus Jaga Diri Baik Baik Yandu Disana Baik Ya Terima Kasih Kondisi Kesehatan Herlina Memang Tampak Semakin Memburuk Dengan Pikirannya Yang Kalut Dan Hati Yang Sangat Sedih Tanpa Sengaja Muncul Pikiran Buruk Sang Ayah Dan Terucap Kalau Sampai Terjadi Apa-apa Dengan Anakku Awas Kalian Semua Terutama Kalian Yang Menyebabkan Anakku Jadi Seperti Ini Yah Prasangka Adalah Doa Beberapa Hari Kemudian Herlina Menghembuskan Nafas Terakhirnya Ayahnya Sangat Terpukul Dengan Kejadian Itu Ia Benar-benar Tak Bisa Terima Dengan Kenyataan Yang Terjadi Di Depan Matanya Harapan Satu-satunya Yang Ia Miliki Telah Musnah Hanya Rasa Dendam Yang Tersisa Bahkan Makin Membarat Setelah Berziarah Kemakam Almarhumah Putri Tercintanya Ia pun Segera Berangkat Menuju Rumah Seorang Paranormal Yang Terkenal Sakti Mandrakuna Jadi Tujuan Kemari Ingin Aku Membantumu Untuk Balas Dendam Ya Sebenarnya Balas Dendam Itu Tidak Baik Apalagi Kepada Sejumlah Orang Di Suatu Tempat Ya Tapi Mau Gimana Lagi Karena Kamu Sudah Membayarku Maka Baiklah Aku Juga Ingin Menjajal Kemampuan Makhluk Penghisap Darah Koleksiku Makhluk Yang Bisa Menyerupai Mendiang Putrimu Dia Juga Bisa Bertahan Di Siang Hari Asal Tidak Terkena Matahari Secara Langsung Sejenis Siluman Penghisap Darah Apa Persaratannya Sudah Dibawa Potongan Kuku Dan Rambut Yang Mbak Maksudnya Ya Aku Butuh Itu Agar Ia Bisa Menyerupai Putrimu Sudah 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 Baiklah Baiklah Inilah Dia Makhluk Yang Akan Membantumu Untuk Membalaskan Dendammu Butriku Herlina Is Is Ini Bukan Butrimu Cumi Cuman mirip ini adalah siluman penghisap darah milikku kamu hanya kupinjami saja untuk membunuh target-target tertentu disana dan makhluk ini juga sudah dilengkapi dengan AI alias artificial intelligence jadi gak usah khawatir gak bakal salah sasaran dia nah silahkan bawa dia sampai dendammu terbalaskan terima kasih mba terima kasih setelah dendammnya terbalaskan kamu bisa juga menghisap darah orang lain disana biar si pria goblok ini ikut-ikutan nanggung dosamu ya ha 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 ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nak Herlina sudah sembuh Oh iya pak Dan saya selaku orang tua Mohon maaf ya Jika sebelumnya Anak saya memang berbuat kesalahan disini Oh iya pak Insya Allah kami sudah memaafkannya Dan saya mewakili pihak pesantren Juga mohon maaf Jika dalam mengasuh dan mendidik putri bapak sebelumnya Ada yang kurang berkenan Insya Allah semua ini demi kebaikan anak herlina iya pak terima kasih kalau begitu saya langsung pamit saja ya pak iya pak baiklah assalamualaikum pak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh biar pesantren yang tidak tahu perihal meninggalnya herlina menerima kembali kehadirannya sebagai santriwati dan sejak saat itulah banyak sekali terjadi kejadian-kejadian aneh seringkali muncul seperti penambakan hantu kasus kesurupan dan lain-lain itu terjadi karena herlina yang sekarang bukanlah herlina yang asli herlina yang dulu namun saat ini yang ada adalah seorang siluman pengisap darah boneka yang menyerupai wujud herlina dan aura dari siluman ini benar-benar menarik banyak sekali makhluk halus untuk mendekat serta membuat santriwati-santriwati pondok pesantren merasa tidak kuat tidak nyaman dan berusaha untuk menjauhinya ada juga kejadian aneh lainnya dimana pada suatu ketika eh kamu kencut ya ah enggak kok ih kok baunya mobile kayak gini ya hmm baunya kayak bau bangkai tikus sih eh bukan ding kayak taiji cak sumber baunya kayaknya dari sini deh iya dari tas ini coba dibuka yuk hmm terserah eh mas nabur lah lagi isinya kok soft tag yang sudah busuk kayak gini sih ih menjizikan banget deh kenapa mau laporin aku ya sana silahkan kalau kalian berani lah mau kemana kamu R5 aku mau buang air kecil sendirian emang berani berani kalian aja yang penakut iya resep banget sih awas ya eh eh cuy gimana kalau kita kasih pelajaran anak ini biar tau rasa maksudnya ya kita takut-takuti wah boleh juga tuh yuk segera kita susul di belakangnya yuk 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 kalian ikut juga yee gr kamu siapa juga yang ikutin kamu kayaknya udah selesai tuh ah pasang dulu ah topengnya biar gereget udah menakutkan belum hihihi sedang juga tuh mau lihat ekspresi ketakutan si maling arloci hihihi dibuka saja aku sudah selesai kok kok gak ada siapa-siapa eh dimana ya kok hilang tolong tolong ah kenapa kamu wah iya siapa kamu hantu 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 mikmat sekali darah gadis ini hehehe tapi aku belum puas kamu juga akan jadi santapanku malam ini hihihi hihihi hantu kejadian malam itu kemudian membuat warga pesantren menjadi heboh keesokan harinya pembunuhan dua orang santriwati ini pun membuat kondisi pesantren menjadi tegang wah sepertinya ini bukan gigitan hewan buas tenaga hewan buas juga gak sekuat ini mampu memotong kepala sekali tebas dan banyak darah yang sepertinya hilang ini seperti dikonsumsi oleh pelakunya aku curiga ada pembuat onar disini sebuah makhluk jahat yang mencari mangsa di tempat ini oh baiklah nanti malam kita akan tingkatkan kuaspadaan aku akan meminta bantuan santri putra untuk berjaga dan menginformasikan kepada semua pengurus pesantren lainnya agar memberitahukan kepada santriwati santriwati untuk tetap tenang namun waspada wah dapat tugas keliling ini oh agak takut juga sih tapi gak apa-apalah bismillah moga gak terjadi apa-apa loh eh herlina kok kamu ada di luar eh segera masuk aja dan kuci pintunya berbahaya loh ano pak aku mau ke kamar mandit tapi takut oh begitu ya oh ya sudahlah ayo kuantarkan jadi benar bapak belum nikah hah jangan bahas itu lagi lah gak enak juga kasihan sama kamu ntar kamu kena hukuman kedisiplinan lagi loh hehehe bukan begitu pak maksudku lah terus ya bapak ini gak paham deh eh maksudnya apa ini ya maksudnya sayang banget karena harus jadi madesu madesu apa itu madesu masa depan suram hehehe ah gak juga sih menurutku mendung belum tentu terjadi hujan jomblo belum tentu merasa kesepian pacaran belum tentu sampai ke pernikahan nah aku jomblo bukan berarti aku tidak laku tapi itu semua terjadi karena aku mampu menjaga sahwatku wah benar-benar bijak bukan itu maksudku pak loh kok bukan lagi terus maksudnya apa masa depan suram itu artinya malam ini aku akan mengantarkanmu ke alam baka hehehe hehehe astagfirullah latim astagfirullah ternyata ini semua olahmu kenapa kamu bisa jadi seperti ini kamu bukan herlina kamu bukan herlina santriku kamu kamu siluman pembunuh hai-hihi hehehe ha 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 Astagfirullahaladzim Jeluman jahat Malam hari ini Akanku hentikan Semua perbuatan zolehmu Dengan tanganku sendiri Kami datang untuk membantumu Ustad Hei mahluk jahat Aku akan menghukumu malam hari ini Eh teman-teman Kita serang dia Wah ya ayo ayo Terima kasih bantuannya Mas Kribo, Mas Tumpel dan juga Mas Bogeng Akhirnya Mangsa yang lebih besar muncul Gak usah banyak bicara kamu Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menciptakan satu mulut dan dua tangan Dan untuk makhluk jahat seperti dirimu Daripada banyak ngomong Ayo kita baku hantam Dengan senang hati Dan untuk barang Lepid Eh ladalah Eh lah kok kita malah sembunyi ya Lihat hantunya serem banget ya Aku malah hampir ngompol tadi Wah sebenarnya aku juga takut banget sih Tapi ya harus gimana Kita harus tetap membantu pak ustad Caranya gimana dong Kita bantu dengan doa Wah ide yang cemerlang tuh Baiklah yuk kita berdoa Berwarungan antara ustad dengan siluman penghisap darah berlangsung hanya beberapa menit saja Tampaknya pak ustad terlalu OP Topper power hingga membuat siluman ini menjadi babak belur dibuat Kuat sekali orang ini Baiklah Akanku keluarkan jurus pamungkasku Terimalah ini Hasnabur ulang Asnabur ulang ladin Waduh dia malamu kabur Tak ada manusia yang bisa mengejarku Cari jarak seperti ini Tunggu aku ustad Suatu saat aku akan memburu murid-muridmu yang lainnya Atau orang-orang lain yang lemah yang berada di tempat ini Siapa kamu? Weh bangbang Lawangmu yang satunya ada di sini Terimalah ini Apa ini? Apa ini? Terimalah ini Pantingan pengadu semen Pusing kepalamu Hentikan Hentikan Ternyata Siluman itu adalah perwujudan Dari boneka sihir ini Baiklah Suatu saat Akanku cari biang kero Dari semua perbuatan jahat ini Baiklah Minta tolong pada mas togok Segera bakar boneka itu Saya juga minta tolong bantuannya Untuk membawa jenazah pak jepans ini Kita akan segera memandikan Mengkavani Dan menyolatkan Serta menguburkan beliau Baiklah pak ustad Cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka Sebuah cerita yang dibuat oleh seseorang Entah apa motifnya Dan bahkan sempat viral Beberapa tahun yang lalu Juga sempat menggegerkan Dan sukses Membuat takut Anak-anak pesantren Terutama Santriwati Angkatan baru Bayangkan saja Ceritanya dari daerah Lamongan Namun ada kesaksian Dari Santriwati Daerah-daerah lainnya Dan bahkan Mimin sendiri Juga pernah Mendapati cerita Yang benar-benar Sangat mirip Seperti ini Tapi terjadi Di daerah Jember Kan Aneh kan Jelasnya Yah Ini semua Hanya sekedar karangan Atau cerita fiktif belaka Baiklah Terima kasih Sudah menonton video dari kami Jangan lupa subscribe Like dan komennya Mari kita bangun bersama-sama channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih